Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gubuk apung Ibu selamat pagi Perkenalkan saya Bu Yeni dari SMA gubuk apung Dari guru mata pelajaran sejarah Nah ini dengan ibu siapa kalau boleh tahu Ibu Sumiyati Nah ibu berarti wali murid ya Berarti anak ibu Sedang Sedang mendaftar di SMA ini ya Melalui jonasi tahap Tahap kedua Oke tadi kan kita sudah simak ya Bu ya Mengenai bincang-bincang anak-anak Dan orang tua murid juga Tentang percintaan Kalau dari ibu sendiri nih Bu Kalau percintaan itu kan berhubungan dengan asmara Nah boleh gak sih Ibu kita untuk menolak Seseorang yang ingin mengenal kita Atau mengagumi kita menurut pandangan ibu bagaimana? Ya boleh aja sih Bu Boleh ya Cuman ya Ini aja mana yang Maksudnya harus milih-milih yang lebih baik aja Harus milih-milih yang lebih baik lagi Nah kalau ibu sendiri Tapi saya pengen dengar Boleh gak maaf Tentang kisah ibu bertemu dengan ayahnya anak-anak gitu Seperti apa Bu kalau boleh diceritakan Ya berjalan gitu aja Bu Saya cuma gak ada kata-kata pacaran Gak ada kata nembak Ya jalanin aja Ya tapi Alhamdulillah sampai sekarang Sampai menikah tanpa kata-kata cinta Kata apa gitu Itu temen deket tetangga atau temen kerja Bu? Kalau boleh tahu dulu Kalau dibilang tapi temen Dulu kan itu Bapaknya itu temennya Temennya suami Temen kerja saya gitu Jadi ya kenal Kenal-kenal disitu Dikenalin berarti? Iya dikenalin Oh dikenalin Berarti kalau dulu itu Ayahnya duluan ya? Yang menyatakan perasaan ke ibu? Gak ada Gak ada kata-kata cinta Gak ada Ya jalanin aja gitu Makanya gak ada kata jadian Gak ada kata apa Gak ada Oh jadi Jalanin dulu Ternyata serius ya? Alhamdulillah Sampai sekarang Jadi kalau untuk pengalaman ibu sendiri Sebelum kenal ayahnya anak-anak Sudah pernah belum menolak Seseorang gitu Alhamdulillah sih belum pernah Belum pernah Pacarannya belum pernah Oh berarti Perseloknya ibu ini Dengan ayahnya anak-anak Alhamdulillah Yang pertama dan terakhir Amin Terus kalau ibu sendiri Tentang pacaran Sebenarnya ibu setuju gak sih Kalau misalkan Tadi kan Aurelia Ditanyakan bagaimana tentang asmara Ibu sendiri setuju gak sih Kalau misalkan anak ibu Pacaran gitu Dalam bahasa kutipnya Di usia-usia Yang masih terbilang Untuk bersekolah gitu Terus saya sih masih kurang setuju Kurang setuju Iya Makanya ya Nanti aja deh Kalau udah waktunya Ya mungkin boleh Sekarang mau ya Untuk sekolah aja dulu deh Jadi fokusnya Cuman yang gak tau Kalau di belakang-belakang Sekarang udah sistem wek ya Iya iya Jadi Kita kan jadi gak tau Iya bener Jadi bahasanya best trick ya bu Iya Di belakang orang tua Asal masih sama normal aja ya bu Gak yang aneh-aneh Walaupun kita bilang gak boleh-gak boleh Kan anak gak tau Iya bener Jadi kalau dalam bahasa ibu Mungkin kalau pacaran Sebenarnya kalau ketika Masih bersekolah itu Baiknya jangan dulu Jangan dulu deh Fokus dulu sekolah Karena kan sekolah itu kan juga penting Ya untuk masa depan Terus kalau untuk pacaran Ya sekedar temen sharing aja Iya kalau misalnya Temen ya Hal-hal yang positif ya boleh Ya jadi Bisa memilah lah Harus memilah juga ya Mana yang harus Oke mungkin itu pendapat dari ibu ya Dan Kalau untuk pesan-pesan nih Untuk orang tua di rumah Atau temen-temennya Aurel Yang mungkin menonton video ini Boleh disampaikan bu Mengenai Bagaimana caranya Agar menolak seseorang itu Tidak dengan Menyakiti perasaan lawan jenis Ataupun dengan cara yang halus gitu Gimana ya Ya Misalnya itu ya Menolak dengan ini aja deh Jangan sampai Ngomongin lah yang bener Misalnya gak Ya maaf aja Untuk hari ini ya belum bisa Gitu Mungkin nanti Oke Karena zaman sekarang juga ngeri ya bu Ya kalau terlalu Terlalu pasar Menolaknya Misalkan Dia yang gak suka ya bu Ada ben Jalannya jalan Ini kan Suka banyak ya Lihat-lihat di berita gitu Yang criminal Yang nah itu Yang saya takutin itu Ya bener Karena ada juga ya bu Bahasanya Ketika cinta ditolak Dukun bertindak Kalau sekarang gak dukun bu Senjata ya Nah iya Biar Sekarang bukan Bukan setan lagi bu Yang seram Manusia Itu kan lebih seram Daripada makhluk Bair gitu Karena langsung bertindak ya bu Yang itu yang saya takutin Untuk yang terakhir Mungkin ada closing statement Dari ibu Untuk orang-orang yang ada di rumah Pesan-pesan mutiara Atau kalimat Jijak gitu Atau pesan buat bapaknya nih Atau pesan buat bapaknya boleh bu Yang sedang kerja mungkin Ya ini aja deh Apa ya Biar lebih sayang aja deh Anak-anak apa Keluarga gitu Oke jadi cintailah Keluarga dan anak-anak Biar lebih berkah ya bu Ya hidupnya nanti Dan untuk saya Jangan lupa Untuk terus Ketika meniasati anak-anak Jangan Hanya untuk menggurui Dan terlalu menekan Karena Ketika anak-anak Zaman sekarang ini Sudah lebih mudah Ilfil ya bu Ketika diberitahu Jadi kita Sebagai orang tua Juga harus menyampaiannya Secara halus Dan Mengajak Bukannya Memerintah Itu saja mungkin dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Karena saya apa Melihat Ismail Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!